Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Nay. Hari ini aku akan berbagi resep ide jualan yang pastinya enak banget, yaitu donat menul empuk dan lembut banget. Bikinnya gak ribet, bahannya mudah didapat dan pastinya bakalan laris manis. Mau tau cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ayo kita buat sekarang! Selamat menikmati! Tercampur rata, sekarang aku menambahkan 3 gram ragi instan atau 1 sendok teh penuh ya. Dan ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Ini harus diaduk-aduk dulu ya sampai semuanya tercampur rata, agar nanti saat mengadoni itu lebih mudah menjadi kalis elastis ya. Lalu selanjutnya aku menambahkan 1 butir telur, dan ini aku kocok lepas dahulu agar lebih mudah tercampur. Ini harus pakai 1 butir telur ya, agar nanti whiteringnya itu tinggi dan kokoh. Lalu ini aku masukkan telurnya, dan sekarang aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku menambahkan 100 ml air dingin. Ini untuk airnya bertahap ya, sedikit-sedikit jangan langsung semuanya. Ini aku pakai air dingin karena nanti akan aku mixer ya. Kalau di mixer itu diharuskan pakai air dingin agar nanti adonannya tidak cepat panas ya. Dan ini diaduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Lalu sekarang aku memasukkan 10 sendok teh garam atau 3 gram garam. Dan ini ada 30 gram margarin atau 1 sendok makan penuh. Dan ini diaduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Dan sekarang aku akan mengaduknya dengan tangan saja ya, agar lebih mudah. Ini tangannya sudah aku cuci tadi. Dan sekarang akan aku aduk dengan tangan saja. Ini diaduk sampai setengah kali saja ya. Dan jika sudah setengah kali seperti ini, ini langsung aku mixer. Ini aku mixer langsung ke kecepatan nomor 2 ya. Dan ini aku mixer mengikuti arahan mixernya. Jadi jangan dipaksakan ya. Ini harus mengikuti arahan mixernya. Jangan dipaksakan. Dan ini dimixer terus selama kurang lebihnya 12 menit. Jangan sampai lebih dari 15 menit ya. Kalau sampai 15 menit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lebih 15 menit ya kalau bisa. Ini aku mixer dengan kecepatan nomor 2 selama kurang lebih 12 menit. Dan jika sudah kalis elastis itu permukaan luarnya akan terlihat lebih halus ya. Dan ini sudah sekitar 12 menit. Dan ini sudah halus permukaan luarnya. Ini akan aku potong sedikit. Dan kalau sudah kalis elastis itu seperti ini contohnya. Ini akan aku ambil dan aku pindahkan ke alas kerja. Dan alas kerjanya ini sudah ditaburi dengan tepung terigu. Tangannya juga ya agar tidak lengket. Ini aku bulat-bulatkan sampai atasnya halus ya. Dan selanjutnya ini akan aku bagi-bagi adonan dengan berat 25 gram. Untuk beratnya itu bebas mau 25 gram atau 20 gram atau 30 gram ya. Ini akan aku buat donat mini. Jadi aku beratnya ini hanya 25 gram saja. Dan ini aku bulat-bulatkan. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Lalu sekarang aku memberikan taburan tepung terigu di alas kerja. Lalu aku ambil satu dari yang pertama tadi dibulatkan. Pertama kali ditimbang tadi ya. Aku ambil. Lalu ini aku bulatkan. Sampai permukaan atasnya halus ya. Seperti itu contohnya. Lalu ujungnya ini aku kunci ya. Agar lebih padat. Dan sekarang aku bulat-bulatkan. Atau aku ronding. Agar lebih bulat dan lebih padat ya. Dan jika sudah bulat dan sudah padat. Seperti ini contohnya. Ini aku sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku ambil lagi. Dan sebelum dibulatkan. Ini kalau bisa udara yang di adonannya itu harus dikeluarkan dahulu ya. Lalu dibulat-bulatkan sampai permukaannya halus. Lalu di ronding kembali sampai benar-benar bulat dan padat ya. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini akan langsung aku penyetkan. Jadi ini tidak aku diamkan terlebih dahulu. Karena tadi dalam proses ronding itu sudah cukup lama. Jadi tidak aku diamkan dahulu. Ini langsung aku penyetkan saja ya. Karena aku tidak ada alat untuk menipiskan adonan. Jadi aku ini pakai tutup sosis ya. Tutup toples sosis. Ini sebelumnya sudah aku beri tepung terigu agar tidak lengket. Dan ini dalam proses pemanyetan. Tapi jangan terlalu tipis ya. Cukup beberapa kali saja. Jangan terlalu tipis. Dan seperti ini sudah cukup. Itu aku pakai kertas minyak. Yang sudah dioles tepung terigu agar tidak lengket. Dan ini aku beri contoh kembali. Ini sebelumnya. Atasnya aku beri tepung terigu. Lalu aku penyetkan. Dengan tutup toples. Lalu aku penyetkan beberapa kali ya. Tapi jangan terlalu tipis ya. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Ini jadi 18 buah donat. Lalu selanjutnya ini akan aku diamkan selama 1,5 jam. Atau sekitar 2 jam ya. Atau sesuai dengan suhu udara masing-masing. Jika misalkan di tempat kalian itu dingin. Itu bisa sampai 2 jam. Tapi kalau misalkan sedikit panas. Itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam ya. Dan ini aku cukup 1,5 jam. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Dan ini akan langsung aku goreng. Dan sebelumnya. Ini sudah aku panaskan minyak. Kurang lebih 15 menit. Dengan api sedang saja. Dan untuk apinya ini harus dalam keadaan benar-benar panas ya. Harus dipanaskan kurang lebih 15 menit dengan api sedang ya. Dan ini untuk penggorengan yang baik. Ini minyaknya tenang. Seperti ini contohnya ya. Dan ini aku balik 1 kali saja. Agar tidak terlalu menyerap minyak. Dan bisa dilihat itu whiteringnya itu beneran tinggi, kokoh dan bagus banget ya. Kalau dikoreng. Ini aku goreng kurang lebih 4 menit atau sampai matang ya. Dan ini aku angkat dan aku tiriskan sambil dihentak-hentakan ya. Agar whiteringnya itu nanti tidak turun. Lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang aku goreng sisanya. Ini juga whiteringnya bagus banget ya. Kokoh dan pokoknya kalian wajib coba nanti ya. Dan goreng semuanya sampai selesai. Dan ini sudah selesai semua. Dan ini beneran cantik banget. Whiteringnya kelihatan banget ya. Tinggi dan kokoh. Kalau mau dijual ini bisa langsung dijual dengan taburan gula halus. Atau diberi topping glass. Atau diberi topping coklat batangan yang sudah dilelehkan. Ini aku pakai coklat batangan yang sudah dilelehkan terlebih dahulu. Untuk coklat batangan yang sudah dilelehkan. Ini bisa hanya dengan coklat batangan saja. Atau bisa ditambah dengan minyak goreng sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya. Dan ini hasilnya beneran cantik banget warna-warnanya ya. Ini aku pakai coklat batangan. Jadi ini akan aku masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Agar coklatnya lebih ngeset. Kalau nggak mau dimasukkan ke kulkas nggak apa-apa. Tapi diusahakan agar coklatnya benar-benar ngeset dulu ya. Dan ini sudah ngeset. Ini akan langsung aku kemas dengan plastik OPP. Ukuran 11 x 11 cm. Dan beneran ini cantik banget. Ini juga donatnya empuk banget. Sampai esok harinya pun ini masih empuk ya. Jadi kalau kalian mau jualan bisa bikin sore lalu paginya bisa langsung dijual ya. Dengan modal kurang lebih 14.000 rupiah. Ini bisa jadi 18 buah donat. Yang pastinya ini enak banget. Dan pastinya bakalan nagih banget. Ini modal per donatnya 700 rupiah. Ini bisa dijual dengan harga 2.500 atau 2.000 rupiah. Dan bisa dititipin di kantin-kantin sekolah atau di warung-warung tetangga ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.